Intro Dihadiri oleh Sekretaris Dera Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin bersama jejaran membuka secara langsung pasar murah dihadiri ratusan masyarakat membeli beras subsidi. Intusiasme warga di pasar murah Provinsi Kalimantan Tengah dengan paket harga Rp20.000 dalam hitungan waktu yang singkat, stok barang habis terjual oleh warga yang memadati tempat Aula Batara Linggar Ampah. Ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat memenuhi lokasi pasar murah. Mereka bermedong-medong datang untuk menanfaatkan kesempatan mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Nantiran panjang terjadi sejak pagi hari, tapi semua senang bisa mendapatkan barang dengan harga terjangkau berupa beras. Sekretaris Dera Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin didampingi PC Bupati Barito Timur menjelaskan pasar murah. Terima kasih ya pada hari ini kami bersama Pigi Bupati Barito Timur melaksanakan pasar murah di tempat. Untuk Barito Timur, kita akan menjelaskan pasar murah bahwa paket yang disiapkan 30 ton peras. 20 ton itu dibagi di beberapa titik di kamatan sesuai dengan beratan yang disampaikan oleh pihak di kamatan ataupun buat besaran puluh. Harga paketnya, harga dipasar maksud kami itu Rp175.000 per 10 kilo. Tetapi penggubungan mensubsidi, mensubsidi Rp155.000, jadi yang dibayar di beli oleh pasapak itu hanya Rp2.000. Ya harapannya ini, sebenarnya kita pengen sama Pigi tadi bahwa kita ini mengekati hari besar keagama. Biasanya kebutuhan itu meningkat, pelonya, sehingga kadang-kadang harga itu bisa naik. Kalau harga naik, daya beli masyarakat turun, maka terjadilah inflasi. Nah ini tugas kita adalah bagaimana inflasi itu bisa kita stabilkan. Juga akan dihadapkan pasar murah atau juga yang sering disipu dengan pasar penyelaskan. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansa, melaporkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.